Halo, gue jumpa Ibu Apol. Ibu Apol ya? Persteruan Parhat Abbas dan Hotman Paris belum berakhir. Setelah kasus video, Asusila kini Parhat Abbas mempermasalahkan soal kopi Joni. Belum merampung kasus dugaan penyebaran konten Asusila, Parhat Abbas justru kembali membuat spekulasi lain. Apasub banget sih. Diketahui, Parhat Abbas dan Hotman Paris saling melaporkan satu sama lain pada kepolisian. Ya, Parhat Abbas yang lebih dulu melaporkan Hotman Paris utapnya atas dugaan penyebaran video Asusila itu. Kini dibalas dengan Hotman melaporkan balik atas dugaan penyebaran nama baik. Hingga saat ini, aksi lapor-melapor antara Parhat Abbas dan Hotman Paris pun masih terus bergulir di kepolisian. Seolah kurang kuas, Parhat Abbas kembali menyangkut pautkan kasus persituannya ini dengan segala hal yang berkaitan dengan diri Hotman Paris utapnya. Setelah sebelumnya saling sindir-menyindir terkait kemewaan Hotman Paris dan berujung dirinya sakit hati, Kini Parhat Abbas justru kembali menyoroti Kopi Joni yang begitu identik dengan sang pengacara 30 miliar itu. Hal ini terlihat dari unggahan Parhat Abbas di akun Instagramnya, Parhat Oficial. Dalam unggahan tersebut, Parhat Abbas justru mempertanyakan Kopi Joni yang selama ini selalu dibangga-banggakan Hotman Paris. Kopi Joni sendiri merupakan sebuah kedai kopi yang bernama Kopi Joni milik rekan Hotman Paris. Ya, sebelumnya Hotman Paris juga sering mengunggah dirinya sedang berada di kedai Kopi Joni. Tangisan warga miskin di Kopi Joni selalu membuat Hotman tidak tega nolak temu rakyat susah ini. Tapi banyak oknum cemburu karena nama Hotman naik kayak meteor. Awas, Hotman sudah buat dua laporan di Polda Metro bakal mulai kasut ikan asin jadi dua. Terbongkar ada mata-mata Yusuf ke Kopi Joni, yaitu pengunjung yang dulu sering datang ke Kopi Joni. Aku tahu siapa pengunjung itu. Pengunjung, kamu malu yanatin rakyat di Kopi Joni. Ada pengunjung Kopi Joni jadi mata-mata, tulis Hotman Paris. Ya, hal unik dari kedai Kopi Joni itu adalah tempat yang disediakan Hotman Paris untuk para warga yang ingin melakukan konsultasi hukum dengan dirinya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tak sampai di situ saja, Kopi Joni ini cukup ramai diperbincangkan Pukit dan banyak pula warga yang datang pada akhir minggu agar bisa bertemu dengan Hotman Paris dan rekan-rekannya untuk melakukan sesi konsultasi hukum. Kendati demikian, para tabas justru berpendapat lain mengenai fenomena Kopi Joni yang diakui Hotman Paris tanpa ada pemutahan biaya apapun. Para tabas menyebut, jika konsultasi hukum gratis tetapi biaya ongkos kopi di kedai Kopi Joni itu akan dibagi Hotman Paris dengan rekan-rekannya serta pemilik kedai. Para tabas merasa jika hal ini perlu diungkap ke publik agar pengakuan Hotman Paris selama ini, yang menyatakan jika Kopi Joni merupakan bentuk pengabdiannya pada masyarakat serta membantu perjuangan korban dari kasus hukum bisa terpatahkan. Ternyata hanya konsultasi hukum gratis saja, tetap saja ongkos kopi dan makan siangnya serta operasionalnya bayar dan bagi hasil pula. Ngakunya perjuangan si Kopi buat si korban, tapi tetap saja sekali pak uang tetap pak uang. Tulis Parhat Abbas dalam background warna merah. Melalui captionnya, Parhat Abbas menuding jika apa yang dilakukan Hotman Paris dengan label Kopi Joni ini adalah sebuah bentuk pencitraan. Kalau minum kopi dia di depan layar, kalau jadi Markus di belakang layar, kapal berlayar, kapal ke pulau selayar. Aku nggak pakai bayar ternyata berbayar, tulis Parhat Abbas. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe tentunya, share. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.